Ilmu anumanfaat adalah ilmu anumanfaat jembar karena hati, lega karena pikir membuang persoalan, permasalahan, anu dihadapi membuang problem-problem, anu dihadapi, anu nyampak ayah itu ilmu, manfaat jadi ilmu manfaat manfaat nantina ilmu, ngalahirkan pribadi-pribadi nubar ilmu jembar pikirna, lega rasana jauh tina persoalan-persoalan, anu persoalanan karena terjadi moeken karena kehidupan ayah pinter pinter ukuran otak manusia dipasandren bahulak ceringaji atau ayinak ceringaji ayah ngerti karena penjelasan kebenaran pinter otaknya ayah ngerti ya mungkin kebenaran kurang pinter ayah ngunalar gampang terawet ayah ngunalar harita harita ogepohok ayah ngapu yo memposisiku standar normalisasi diri dina ngambah kehidupan kurang saudara-saudara memastikan bahwa perjalanan setiap saat perjalanan setiap waktu adalah rangkaian ujian perjalanan hirup orang dihadapkan karena rangkaian persoalan persoalan anu menuntut bikin jawaban anu tepat rangkaian ujian anu menuntut ke orang bikin memutuskan secara akurat jen tepat teaya perjalanan tanpa persoalan teaya rangkaian umur tanpa ujian selalu datang mencoba menguji nyoal mencoba uji nyoal komunitas ekonomi di uji sarwa isi ujian nanasa gitu komunitas ekonomi pedagang persoalanan sarwa ujian rangkaian ujian dan cobaan komunitas politisi sarwa komunitas pelajar sami semua komunitas dinaharti kehidupan dihadapkan karena persoalan-persoalan dihadapkan rangkaian-rangkaian ujian anu satu jawabanan adalah kembali kepada manfaatna ilmu al-ilmu nafi huwa ladhi yamsutupi sudur si'auhu wa yankasifu bihi anilqalbi qina'uhu jawabanan hanya satu adalah ilmu anu manfaat ilmu anu manfaat ilmu anu bisa menyelesaikan ilmu bisa menjawab nah persoalanan adalah dimana ilmu dimana manfaatna makasar ibn al-ta'ilah lamun ilmu teribarengan kurasa khosyah maka keaya manfaatna tapi ilmu anu manfaat mustadar tadi ilmu manfaat menjawab persoalan adalah ilmu lu dia barengan kurasa khosyah al-ilmu in koronatul khosyah falaka wa illa fa'alaika lamun ilmu dibarengan ku khosyah rasa rempan khosyah itu selalu menghitung ada Allah khosyah itu dalam segala hal dalam segala persoalan selalu ada Allah sebagai referensi sebagai narasumber inspirasi bikin bersikap yang bertindak selalu airun agihanun selalu ayah anu diperhatikan nah persoalanan adalah dimana didapatkan ilmu dimana didapatkan nana khosyah jadi ilmu tanpa khosyah betul manfaat tapi ilmu anu mendapatkan khosyah adalah ilmu demanfaat ilmu bisa dikaji ku ngaji ku madrosah dirosah ngaji ngalogat itu secara ilmu bisa sebagai dasar ilmu tapi ayah hal alu kadua ada lebih penting paling mudah sama penting adalah mencapai khosyah adalah ku mahabbah jeng khidmah mungkin lemun orang naos beberapa hadis paling seger paling seger dikaluarkan anabi khurairah anabi khurairah anabi khurairah tapi rasulullah s.a.w. menjaminkan ilmu nadi saydina abu bakar tapi itu sering kurang sebagai referensi sanat hadis adalah di abu khurairah ada ilmu abu khurairah ayah ilmu abu bakar ilmu abu khurairah adalah ilmu dikaji secara keilmuan ku ngaji tapi abu bakar adalah ilmu gudang ilmu anu dikaji secara mahabbah ka rasul khidmahna ka rasul mahabbah ka Allah khidmahna ka Allah maka betapa penting nasihat ibnu abu khurairah sebagai referensi janggurang saraya supaya ilmu lu'aya gerbah capek ngaji naogenan masantren tegabih darahik masantren tamat masantren tegabih tamat masantren tapi naon damdana nanak lamun tidibarengan kurasa khosyia naon manfaat namun tidibere kemanfaatan tina ilmu metak hayu rang kejar ilmu anu manfaat lu'ana ilmu numanfaat anu bisa menyelesaikan persoalan persoalan anu bisa menjawab soal-soal kehidupan anu bisa menjawab masalah-masalah kehidupan caranya adalah ulang ningkatkan mahabah ningkatkan khidmah mahabah kasaha mahabah karosul mahabah karosul mahabah mahabah karosul khidmat khidmat tantuk karosul karosul lain kadar mengekspresikan rasa tetapi membuktikan lebih patuh lebih setia lebih menghindar tina naun anu dicari ku Allah lebih memilih naun diparintah ku Allah sekira-kira Allah parintah karena terperlu menjadi pusat perhatian tapi labukis teges etan dilarang terperlu orang maksakin ngelaksan kenana inilah mental bikin orang mendapatkan ilmu anuman faat sehingga ilmu anuman faat bisa menyelesaikan persoalan hirup dimana persoalan hidup terselesaikan itulah jati hakikat diri bikin hirup ku melenang orang di alam dunia menyelesaikan ayyuku masan wa amala mudah-mudahan nasihat manfaat khusus najang ngobrol umum najang orang sadayana k